Dengan salah satu kasus yang lumayan menarik perhatian masyarakat ini untuk mahasiswa IPB yang disebut juga salah satunya juga meminjam ke aku laku dan diberikan keringanan ini keringanannya seperti apa Pak? Apakah bentuknya restrukturisasi juga? Iya jadi terkait juga kita perlu update juga kali di forum ini ya yang terkait dengan IPB jadi yang masuk laporan penipuan mahasiswa di IPB Bogor itu yang masuk pengaduan ke kantor polisi itu ada kurang lebih 366 kasus nah dari 366 itu kita breakdown ternyata yang dari mahasiswa IPB saja itu hanya ada 116 akhirnya kita datang ke IPB bertemu dengan Dewan Rektor dan lain-lain kita juga dengan tim dari OJK, dari SWI, dari pengaduan konsumen, dari pengawas dan lain-lain semuanya hadir di sana ketemu dengan para mahasiswa ternyata hanya ada 116 mahasiswa IPB dari 116 itu setelah kita filtering ternyata yang kebagian yang mengambil pembiayaan di aku laku itu hanya ada 33 nah pada saat kita datang 33 itu ternyata 4 sudah melunasi jadi hanya ada sisa 29 nah 29 itu kemarin setelah kita lihat jumlahnya, angkanya, pokok, interest dan juga penalti akhirnya saya putuskan yaudah itu semuanya kita rate off jadi kita hapus bukukan dengan pertimbangan udahlah ini biar adik-adik mahasiswa itu mereka bisa fokus untuk sekolahnya gak usah lagi mikirkan yang begini-begini kesalahan masa lalu jangan diulang lagi dan bagi kami yaudahlah ini kita anggap saja biaya pembelajaran bagi adik-adik pengorbanan kita jadi semuanya kita hapus kemarin dari sisi aku laku kita hapus bukukan kemarin semua baik ini total besarnya berapa Pak? apakah aku laku harus menanggung kerugian semua pinjaman 29 orang itu? ya dari sisi angka itu juga gak besar kalau gak salah juga sekitar 30 jutaan ya 30 jutaan jadi udahlah kita hapus bukukan saja baik